Halo teman-teman sekalian Selamat datang di channel saya Channel apaan? Shafar Nurhan Akhirnya ada video baru Akhirnya ada video baru Kali ini saya mengundang teman saya Bernama Kamu pakai Yang Nama apa sih kamu? Muhammad Khambali Yes Tepuk tangan untuk dia Jadi Muhammad Khambali ini Adalah seorang Dia guru Tapi Gak perlu perkenalan lah Harus kenalkan lah Supaya teman-teman Penonton di luar sana Tahu bahwa Kamu siapa Dia adalah guru Dan 5 tahun belakangan 4 tahun belakangan Dia menulis cerita pendek Mengulas buku Menulis esai Dan Sekarang sedang menulis Sebuah novel Tolong nanti editor ini bagian ini di cut ya Tolong ya Ini Micnya dia Dan Handphone-nya dia Untuk merekam video ini Kali ini kita membahas satu buku Yang sedang Yang barusan terbit Karya dari Dia Anugrah Eh kayaknya ini Anugrah Ini mirror ya Nanti kan bisa dibalik Gak apa-apa Nanti video ini Mirur gak ini Gak ya video ini bisa dibalik Oh oke Ini hari-hari yang Mencurigakan Jadi Apa penulisnya Far? Dia Anugrah Dia Anugrah Ini penerbit dari Marjing Kiri Marjing Kiri terbit tahun 2020 Eh 20 2022 Ya Allah Bulan Februari Baru saja sebulan lalu Kita mau Karena kalian kan sudah Bosan lihat saya sendiri Terus ngomongnya tidak jelas Jadi saya mengundang teman saya Saya ingin Mendengar tanggapanmu Perihal Apa? Buku ini Ini sebuah novel ya? Ya ini sebuah novel ya Novel tipis Novel tipis Jadi Waktu Saya terima bukunya Far Terus Saya coba lihat Bukunya Loh kok tipis gitu Pas saya lihat Ternyata Di sini Halamnya sampai 102 Ada 102 Dari Itu terhitung dari Halaman pertama ya? Maksudnya Tidak pakai X Angka Romawi Enggak ya? Enggak Enggak ya? Sini satu ya? Sini dua Oh 102 Dan menurutmu Ini novel atau novela? Ini dulu Kita belum isi Kita bentuknya dulu nih Menurutmu bagaimana? Ya kalau menurutku sih Mungkin beberapa orang punya Semacam aturan ya Katakanlah Ada yang mengatakan Misalkan Sebuah Buku Dikatakan novel Kalau misalkan Jumlah katanya minimal 3000 kata Iya kan? Iya kan? Kalau masih misalkan 15 sampai 25 gitu ya 15 sampai 25 kata itu Dianggapnya novela Gitu kan Di bawah 30 Di bawah 30 15 sampai Ya 15 sampai Di bawah 30 Itu novela Tapi ya Saya pikir itu kan Aturan yang Enggak Enggak Baku ya Yang enggak baku Dan Kalau dilihat sih Kayaknya Segini enggak Enggak sampai 30 ya Kayaknya itu Berapa ini Enggak sampai 20an juga Kayaknya 10 nyampe enggak Sampai Sampai Kayaknya Dari Dari 19.000 Sampai 25 Dari 19.000 Sampai 25 Di rumah Ya Kalau aku Lihat Ini Kayaknya Setebelnya Kira-kira Ini ya Novel Laki tua dan laut Anas Hemingway Kayaknya Ya 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 Si dia kan Mengagumi Itu juga Terus Apalagi Kalau di KJ Itu dia Mas 25.000 Itu masih novel DKJ Dewan Kesenan Jakarta Tapi Kalau di luar negeri Katanya Memang 25.000 Itu masuk Masih Masuk kategori novel Dan Kalau penulis Seperti Para penulis Penulis novel Pop Itu Mengkategorikan Buku ini ya Bukan Bukan novel Tapi novel Ya Karena tipis Bahkan ada Beberapa orang Yang penulis Itu Novel Yang agak tebal Mereka bilang Masa itu Buku tipis Kayak gitu Disebut novel Seharusnya kategori novel Itu terlepas dari itu Sekarang kita Mau Mencoba Elaborasi Mendalami Atau Menguliti Menguliti Buku ini Kita anggap Saya Menganggap Kamu ini Bukan temannya Dia lah Dan mungkin Bukan temannya Bukan temannya Dan bukan Tidak berteman Jadi Saya berharap Kamu Tapi itu juga Bukan berarti Musuh Oh iya Bukan musuh Bukan teman Bukan musuh Tapi memang Benar-benar Kamu hanya tahu dia Kamu sebagai pembaca Kamu sebagai pembaca Yang Pernah mengulas buku Dan masih menulis cerpen Dan masih menulis esai Bagaimana kamu menanggapi buku ini? Terserah dari sisi mana? Sedikit banyak kan memang Saya Membaca Cerpen-cerpen dia sebelumnya Dibanggu Bakat menggonggong Kemudian juga Mengikuti Cerita-cerita Tentang dia Yang katanya Sebenarnya novel ini Naskahnya sudah cukup lama Kayaknya Waktu dia masih di Jogja Kayaknya 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 Terus Kayaknya karena Sudah nikah Gitu kan Yaudah lah Lumayan bisa buat beli Popo anak Atau Beli mainan Dia ngomong gitu Di twitter Kalau kesalah Jadi Yaudah lah Aku selesain Biar gak punya Beban atau tanggung jawab Naskah yang gak Kelar-kelar Gitu ya Ya Aku Aku sempet Apa Berpikir Novel ini akan Lebih tebal dari ini Tapi ya Sekali lagi Kita gak bisa Menilai sebuah novel Hanya dari Hanya dari Tebal-tebal Tipisnya aja Karena ada novel Tebal Tebal ya Segini Tapi Tebal-tebal Tebal-tebal Atau bagaimana Tapi Tebal-tejelek Bisa dibilang jelek Biasa sebut lah Novelnya apa ya Gak usah Anggaplah Gitu lah Gitu ya Adalah Nah Kalau Secara keseluruhan Aku bilang sih Novel ini Walaupun tipis Tapi Mencoba Bercerita Tentang banyak hal Gitu Ya Jadi Ini ada cerita Tentang Semacam Apa ya Encyclopedia Tentang Penyair Obscur Yang mungkin Namanya Tidak dikenal Entah ini penyairnya Ini fiktif Atau Ada ya Kira-kira Fiktif Atau Beneran Ada Saya sih Mengira Beberapa Nama Itu Ada Tapi Beberapa Tapi Cerita Yang Ini Siapa Kira-kira Jadi Ada penyair Namanya Rodom Siapa Si Radom Rodom Rodom Kondom 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 Rodi Rodom Kira-kira Rodi Rodom Ini penyair Apa Beneran ada Atau Cuma Rakaannya dia Menurutmu Aku Kira Dia Itu Teman-temannya Aja Itu Yang Diolah Itu Ada Satu Cerita Sedikit Yang Saya Tahu Dari Zul Zul Kifli Sang Yanan Itu Ada Cerita Yang Yang Kaum Waria Yang Menuduh Si Menuduh Si Tokoh Si Tokoh Utama Si Tokoh Utama Hilang Dompet Di Sudah Api Sudah Sudah Api Ini Di Kerumunan Waria Itu Ceritanya Zul Itu Jadi Itu Pengalaman Zul Pengalaman Zul Dan Dia Ngambil Dan Dia Ini Pandai Mencuri Cerita Jadi Zul Tahu 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 Kenapa Jadi Cekes Itu Yang Kamu Di Rodok Tahu 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 Sebenernya Sebelum Dia Ini Ada Juga Buku Pusha Martin Dia Menulis Tentang Para Penyair Obscur Tapi Itu Fiktif 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 Sementara Kalau Si Rudy Rodom Ini Kira-kira Ini Fiktif Atau Bukan Tapi Si Martin Kalau Kita Tanya Di Di Belakang Layar Dia Akan Jelasin Siapa Tokoh Yang Inspirasi Dia Untuk Menulis Itu Artinya Ada Orang Yang Dia Jadikan Salah Satu Tokoh Untuk Menulis Buku Itu Seperti Seperti Tiket Sukses Hancur Libur Itu Ada Satu Tokoh Tokoh Nyata Dia Sering Bergelut Dengan Orang Itu Si Martin Ini Itu Menjadikan Dia Sehingga Bisa Menulis Itu Saya Menira Dia Ini Disini Banyak Yang Kita Tau Kan Si Zul Si Hamzah Terus Martin Surajah Ada Martin Sebut Ya Ada Martin Surajah Itu Disini Jadi Warga Setempat Terus Si Hamzah Sunli Hamzah Muhammad Jadi Ketua Pers Mahasiswa Si Irwan Bajang Bajang Jadi Editor Goblok Ada Sudah Memang Goblok Bajang Terus Terus Kamu Mas Hanya Itu Sudipus Itu Mas Kamu Nggak Bisa Olah Lagi Apalagi Ini Gini Tadi Kamu Bilang Bahwa Buku Ini Menceritakan Banyak Hal Ada Ada Orang Yang Menilai Itu Hal Buruk Kenapa Terlalu Tipis Terlalu Kecil Tapi Banyak Hal Yang Dibicarakan Menumpuk Menurut Or Menurut Si Yang Yang Bawa Itu Tidak Baik Tidak Itu Saya Mencoba Untuk Mengambil Banyak Versi Bawa Itu Kayaknya Baik Itu Tadi Mencerit Banyak Hal Tapi Di Di satu sisi Saya ingin Mencerit Bilang Kekamu Bahwa Ada Orang Mengatakan Bahwa Ini Terlalu Banyak Hal Dan Banyak Tokoh Yang Dihadirin Kalau Kita Melihat Banyak Beberapa Karya Dari Novel Jepang Misalnya Atau Karya Klasik Atau Kita Sebut Si Ernest Semingway Yang The Old Man And The Sea Itu Tokoh Hanya Berapa Hanya Tiga Empat Si Tua Si Anak Orang Tua Yang Disibusi Tapi Ada Namanya Kan Tapi Bisa Menulis Yang Kayak Gini Itu Setebal Si Buku Ini Tapi Dia Menulis Banyak Orang Banyak Tokoh Tapi Hanya Begini Bagaimana Kenapa Maksudnya Jadi Kurang Dalam Apakah Dia Tidak Mampu Menulis Kata Dia Ternyata Susah Ya Bicara 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 Tenggapan Dengan Tadi Itu Bahwa Kalau Aku Si Tidak Banyak Masalah Membuat Novel Dengan Banyak Tokoh Satu Novel Hanya Menceritakan Satu Tokoh Misalkan Jack Project Derut Derut Apa Kalau Masalah Derut Yang Di Jalan Ceritanya Cuma Ayah 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 Bukan Itu Di Dari Amerika Ini Skip Di Sama Lari Ini Cerita Tidak ada editan Ini Terus Terus Saja Ya Intinya Adalah Novel Amerika Tiba Tiba Saya Lupa Di Blank Itu Cerita Tentang Ayah Dan Anak Yang Saling Bercakap Cakap Di Dunia Pasca Kiamat Nah Kalau Buatku Pribadi Tidak ada Masalah Novel Mau Punya Banyak Tokoh Atau Tidak ada Masalah Tapi Gimana Dengan Apa ya Si penulis ini Bisa Membuat Tokoh Tokoh Dalam Novelnya Atau ceritanya Ini Semuanya penting Gitu Jadi Jangan Sampai Tokoh Ada Tapi Itu Hanya Selingan Doang Selingan Dan Sebenarnya Kalaupun Kita Abaikan Terjalan Gitu Kan Nah Kenapa Saya Bilang Novel Ini Tipis Tapi Ingin Berbicara Banyak Karena Satu Dia Mau Berbicara Tentang Penyair Obskur Dalam Sejarah Sastra Indonesia Yang Mungkin Terlupakan Tidak Masuk Dalam Kanon Kononisasi Sastra Indonesia Yang Gitu Kan Dia Pun Sudah Dari Lama Cerita Kalau Dia Pengen Menulis Novel Tentang Semacam Encyclopedia Penyair Obskur Gitu Ya Saya Awalnya Berpikir Dia Bermimpi Seperti Itu Kalau Gak Salah Pernah Cerita Satu Diskusi Gitu Ya Kalau Alurnya Bagaimana Alurnya Tanpa Spoiler Ya Gak Apa Spoiler Gak Apa Orang Yang Gak Gak Suka Skip Dulu Gitu Dikit Aja Alurnya Ada Toko Bernama Soda Sebentar Soda Api Dea Anugerah Yang Tanpa E Dan Dea Anugerah Jadi A M U G E R A Bukan Dea Anugerah 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 Yang Ada E Yang Ada E Dia Adalah Mahsiswa Filsafat Di U G M Dia Juga Seorang Penulis Tapi Dia Punya Apa Ya Musuh Bebuyutan Bisa dikatakan Gitu Apa Namanya Musuhnya Namanya Dea Anugerah Itu Anugerah Itu Sehingga Dea Anugerah Menyebut Dirinya Sebagai Dengan Nama Anonim Soda Api Karena Ada Nama Yang Mirip Dengan An Mirip Dan Si Dia Anugerah Itu Dia Penulis Penting Di Sastra Indonesia Penulis Yang Digadang Gan Adalah Next Yang Membawa Sastra Indonesia Masa Depan Sastra Indonesia Yang Lebih Baik Itu Anugerah Terus Yang Si Toko Utama Ini Si Toko Aku Si Sudah Api Alias Penulis Medioker Tapi Dia Mengkhawatirkan Kalau Dia Enggak Sudah Api Kalau Dia Menulis Buku Ternyata Terkenal Si Dea Anugerah Bukan Dirinya Jadi Dia Ngerasa Bisa Nulis Bagus Juga Mungkin Kepercayaan Diri Itu Sehingga Dia Mengubah Namanya Menjadi Sudah Api Seperti Itu Yang Aku Tangkap Nah Si Soda Api Punya Temen Di Jogja Namanya Bodi 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 Mereka Adalah Mereka Berdua Adalah Orang Yang Sangat Menyukai Sastra Dan Mereka Suka Bikin Ulah Ketika Dalam Diskusi Mereka Sering Terceria Jelek Jelekin Si Pembicara Pembicara Penulis 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 Beneran Ya Ini Kayak Ada Otobografi Nah Sampai Kemudian Mereka Berdua Ngerasa Kita Butuh Sebuah Stensil Mereka Nyebutnya Apa Itu Zin Zin Atau Stensil Dengan Si Bodi Mereka Berdua Bikin Dan Bodi Kamu Tahu Gak Bodi Dia Ada Nyata Memang Ada Kamu Tahu Penyair Siapa Ada Di Malang Sekarang Sebut Nama Enggak Usah Mereka Bikin Stensilan Penulisnya Dea Dan Budi Sendiri Penulisnya Mereka Sendiri Pake Ongkos Sendiri Cetak Sendiri Terbitin Sendiri Dibagi Bagi Gak Ada Yang Baca Dibaca Sendiri Sada Jogja Sada 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 Putus Asa Putus Asa Putus Asa Ya Sudahlah Kita Bikin Edisi Terakhir Edisi Terakhir Yang Kemudian Tanpa Dia Ketahui Si Bodi Ini Memasukkan Puisi Misterius Penulis Misterius Dan Sada Api Terkesan Dengan Puisi Tersebut Dan Mencoba Melacaknya Di Perpustakaan UGM Perpustakaan Kampus Di Dia Menemukan Peminjam Buku Puisi Yang Ada Puisinya Si Rudi Rodom Itu Rudi Rodom Itu Peminjam Si Sunli Jadi Sada Api Ini Pergi Ke Sunli Ya Dia Menghubungi Sunli Untuk Ketemu Untuk Mengobrolkan Siapa Si Sebenernya Rudi Rodom Ini Sunli Cerita Sunli Aleksander Singkat Cerita Sunli Ngasih Uang Kedia 2 Juta Atau Berapa Ya Aku Lupa Tapi Aku Agak 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 Gak Perset Sudah Sunli Kau Bisa Ngasih Uang Dia Ini Metafiksi Ini Fiksi Bukan Sunli Yang Nyata Kalau Sunli Nah Ya Kan Ngasih Uang Naik Dia Naik Kereta Ke Jakarta Nah Di Jakarta Ini Dia Pergi ke Senen Oh Senen Senen Ini Ngapain Bertemu Sama Si Siapa Namanya Aduh Kamu kok Ingat Ya Yang Perempuan Kobra 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 Apa itu Perempuan Kobra itu Perempuan Tidak Tidak Aku Tidak Kamu Tidak Aku Lupa Juga Oke Anggaplah Perempuan Anggaplah Perempuan Kobra Sebelum Ketemu Kobra Dia Kecapetan Ya kan Kecapetan Kecapetan Di Kompleks Wary Itu Dan Yang Nyopet Cerita Cepet Itu Ceritanya Si Jul Jul Ini Juga Memang Kecapetan Asli Benar Sebenarnya Kecapetan Bukan Si Soda Api Tapi Zul Bukan 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 Fiksi Zul Yang Asli Ini Maksud Saya Dan Itu Tanpa Izin Gak Tau Kamu Tanya Zul Gak Gak Tau Dia Dia Gini Waduh Dicurin Cerita Gua Gitu Gitu Udahlah Gak Udah Udah Gak Udah Udah Gak Gak Gitu Gitu D relatif Praws Nah Disitulah Kemudian Dia Ketemu Cobra Dan Ternyata Ini Punya Hubungan Dengan Rudy Rodom Awalnya Memang Cobra ada yang Ruy Rodom ini Oh kita perlu cerita nggak perlu ngapain terutnya telah lami seperti itu punya dia nggak laris ya kalau kita coba lari selasih laris ya dia itu nulis apa-nulis-nulis buku jelek tetap laris itu ya emang kamu terus-terus apa nih ya udah itu aku cerita ajalah kamu yang ngomentari lah gimana bukunya untuk untuk endingnya apa tadi kan ya pembukanya gini kan pembukanya sudah memberitahukan kita bahwa ini cerita berakhir di Belenyu ya kota paling utara di Pulau Bangka iya terus dia batin flashback ya ini kalau kamu kamu jangan gitu di kamera enggak bagus kalau kamu kalau kamu baca ini baca formatnya ya Bagaimana membukanya dan menutup itu kau mengingat novel lain enggak kamu dululah ya aku nanya gitu flash ini ini bagi aku apa enggak mengingat ya banyak sih yang pakai format seperti format alur seperti itu ya jadi dia membuka cerita dari awal up dari apa dari akhir akhir gitu ya bahwa ini sudah berakhir sini disini kita sudah tahu gitu itu adalah beberapa penulis siapa gitu misalnya nah adalah beberapa penulis Indonesia yang pakai format itu ya contoh misalkan eka di lelaki hari mau demi ceritakan bahwa dia mati digigit angsa gitu ya hari mau hari mau mau terus apa orang-orang otimu si siapa Felix oke dia cerita di ending lah ketika apa-apa endingnya malahan siapa lagi ya ada lagi enggak selain mereka ini alaga Enggak apa yang apa yang belum baca yang terakhir yang apa yang apa rumah rumah titruga rumah titruga kayak gitu juga tknya bukan format itu deh dia formatnya yang gimana sih cara-cara menu apa cara pada pada tahun ini dia itu format yang gitu kok bukan 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 akhirnya yang dimasukin ke depan kalau ini kan akhirnya format ini mengawali dengan waktu ya mengawali dengan waktu kalau ini kan emang akhir-akhirnya akan akhir tapi dimasukkan di sini teko lo yang ini kayaknya enggak deh kenapa ada kecenderungan kayak gitu Apakah menurut kamu itu format yang manjur untuk menarik pembaca untuk meneruskan cerita itu dengan kita menceritakan akhir dari novelnya di awal gitu atau memang enggak ada cara lainnya lebih bagus gitu apa ya kalau macam saya sih mungkin kita termasih terlalu masih sayang ya masih suka dengan gaya seperti itu ya masih suka dengan seperti itu masih suka dengan hentakan-hentakan dan ini kan yang digilisakan oleh ada beberapa orang yang menulis lambat gitu ya diberikan kita ini penulis novelis atau penulis proses gitu suka dengan hentakan-hentakan apa mau buru-buru tindak-hentakan iya tidak mau bersabar gitu ya gitu kan sambil lihat ada 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 ke situ gitu jadi dibuka dengan dengan heroik gitu ya atau memikat bagaimana caranya memikat lah di pembuka gitu mungkin seperti itu sih kalau atau atau memang kita nggak ada referensi yang banyak gitu ya mungkin ya kita kalau kalau mafot ikuan kita lihat dia membuka dengan percakapan eh ada orang ada yang yang deskripsi yang panjang itu ya ya untuk kategori si dia ini apa ya merupakan biasa saja sih menurutku nggak nggak ada sesuatu yang baru gitu ya dari cara membuka dia gitu ya iya iya kan tapi bagusnya sih dia itu dia apa kalimatnya efektif dan efisien efisien iya tidak terlalu apa menggunakan kalimat majemuk bertingkat mungkin bisa mulai ngomongin tentang gaya menulisnya dia nih ya kalau kamu bandingkan ya novel ini sama cerbanya yang bakat menggonggong gimana kalau semuanya di kumcernya itu ada sedikit ini ego 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 sastra yang ih luar biasa gitu gitu ya depan sastra masa depan sastra Indonesia ini di luar dari fiksi ini ya di luar fiksi ya jadi saya melihat sama di sini masa depan anak saya hehehe maksudnya saya melihat eh saya membaca buku kumcernya si dia itu di ternate melahan Oh di ternate di perpustakaan ternate independensia saya melihat seperti itu ada ada rada-rada ini ego ego sastra yang luar biasa disitu ya dalam puisinya seperti itu tapi puisinya terakhir juga kayaknya kertas basah sudah mulai menurunkan egonya nah penurunan ego paling rendah sekarang itu sudah ada di buku sini novelnya di novel novel yang ini jadi itu mungkin Anu ya mungkin kira-kira kenapa itu fan apakah itu sebuah pilihan dari dia sendiri gitu atau 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 gimana gitu kalau saya membaca esenya itu dia agak gelisah gelisah dia gelis ada esenya yang buku di buku terbaru itu ya Oh yang kumpul yang berdansa apa itu saya membaca di esenya itu dia gelisah dengan 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 harapan banyak orang Oh yang esai kurikulum VT harapan banyak orang kepada dia bahwa dia adalah masa depan sastra Indonesia saya kira bukan tidak saja kalau kalau orang yang tidak tidak memahami dirinya sendiri ya mungkin harapan itu akan jadi cara dia memberi memberindingkan diri gitu atau dia memanfaatkan harapan orang lain itu dengan bergaya dengan sosok gitu ya tapi dia tidak dia malah gelisah beban dia merasa terbebani yang kamu lihat itu kalau sudah terbebani begitu pas dia apa ya dia khawatir tidak tidak menyanggupi harapan-harapan orang itu ya mungkin ya ini kita jadi ghibahin dia ya nggak apa-apa tahu ya dia nulis kan dia kalau nggak mau digibahin nulis itu kalau kalau nggak salah sih memang waktu itu capek juga ya pegang gini ya 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 udah nggak apa-apa kamu pegang terus aja kalau nggak salah tuh aku pernah dengar ya obrolan dia sama Petty ya Petty di potlus pot-potty Spotify Patricia apa ya bulan dari ya bulan dari ya Petty lah panggilannya disitu disini dia emang cerita soal itu Far soal apa sih ya orang-orang terlepas orang-orang yang menganggap dia sebagai masa depan sastra Indonesia gitu dia sendiri menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya gitu ya ketika dulu masih awal-awal ingin jadi penulis memang ada keinginan-keinginan ketika misalkan saya ingin menulis sebuah buku yang penting gitu ya yang dibaca banyak orang kemudian mungkin diterjemahkan ke bahasa asing gitu ya atau bahkan mungkin sampai memenangkan Nobel atau penghargaan sastra gitu ya jangan Nobel lah terlalu jauh lah terlalu jauh ya nggak apa-apa lah apa Internasional Booker lah Internasional Booker lah minimal iya 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 itu nanti ada sendirilah oke nanti bahas ya oke lanjut aja nah nah mungkin seiring dia eh apa berjalan waktu gitu ya dia mungkin sudah tidak ingin eh apa ya berambisi atau mengejar hal semacam itu dalam kepenulisannya gitu dia ya dia kayaknya sih pengen menulis untuk menyenangkan diri sendiri dan juga untuk uang nah itu kan di ending nah ya enggak apalah ini dengan ceritanya apalah kita coba coba bacakan coba bacakan saya bacakan ya di bagian sejauh dari jadi ya di endingnya ini si si narator si narator ini cerita kalau gue sebagai ini akan jadi novel utama sekitar nah dan novel itu akan dikirim ke Dekaji nah ya kan nah disiwan kesenian Jakarta di sini dia cerita ada percakapan gitu kau harus menyelesaikan cerita ini aku mau mengikutkannya ke sayembara novel Dewan uang kesenian Jakarta dan tengkatnya besok berapa hadiahnya 30 juta untuk juara satu selain itu tidak penting materi juga kok ya kita semuanya kita semua memulai setiap cerita karena cinta tetapi menyelesaikannya demi uang kita semua memulai cerita dengan cinta cinta tapi menyelesaikannya demi uang dan itu itu menjadi kok terbaik terbaik di buku sini menurutmu ya bukan di media sosial jadi orang-orang yang sudah selesai baca pasti mengkutip itu nah kalau kalau nggak salah ya sebelum buku ini terbit emang dia ini kan sempet ngetweet di Twitternya ya kan dia cerita kalau memang naskah ini beneran di beneran dikirim ke pengumuman dikaji gitu ya jangan-jangan itu hanya dia menunggu kan awalnya kan pengumuman dikaji kalau masa bulan Desember gitu kan kemudian ternyata ditunda ya kan Januari awal Januari gitu Iya terus Oh terus ditunda lagi sampai apa akhir-akhir Januari gitu dia dia deg-degan gitu kan gimana nasib naskahnya eh ternyata begitu pengumuman enggak bukan enggak menang gitu bahkan apa yang apa unggulan apa yang namanya ya enggak mengunggu eh mengunggulan pun enggak masuk dari perhatian juri menarik-perhatian juga nggak masuk gitu itu itu dia yang ngomong gitu ya itu atau cara dia aja tuh cara dia apa atau bagian dari semesta fiksinya dia enggak itu itu dia bikin tweet-tweet berarti menurutmu yang yang endingnya ya ini apakah ditambahkan setelah tidak diterima atau pada saat draft di pengirman itu bukan kayak gini jangan-jangan kalau menurutku itu udah masuk udah masuk ya udah udah di edit sama TC lah pada satu ah masa kamu tahu udah lah ya masa itu kan beda satu bulan masa belum masuk kayak giting itu udah lewating tinggal tinggal terbit lah pasti Oh jadi ngirim nah sekarang aku pengen tanya komentarmu gitu komentar apa ya di sini kan endingnya kan novel ini dikirim ke DKJ gitu kan nah ada dua ah ternyata kan enggak menang nggak menang ya nggak apa-apa juga gitu kan drop ini di draftnya dikirim ke DKJ ya tapi nggak menang terus nah kalau seandainya menang gimana ya menang dari segi cerita dari segi cerita gitu ya tidak tetap akan kayak gini tidak akan berupa menurutmu oh bagaimana di dalam buku novel ini kan diceritakan kalau ngirim dikaji dikirim ke DKJ jangan-jangan nggak diterima atau enggak menang gara-gara dia diceritanya ceritanya kayak gini endingnya Oh ya ini pasti dibaca ya memenangkan ya meremehkan meremehkan sastra Indonesia ini jadi nanti sombong ya kalau kalau dimenangkan ya kan tapi juga gini apa aku rekan yang heran juga sama di anuger atau orang-orang yang besar gitu ya ya gimana besar dalam artian nama mereka sudah menjualan tinggi lah di sastra Indonesia kok masih ngirim ke sastra dan kirim ke DKJ ya dia nunggu keren masa depan ya kan menulis untuk cinta tapi masal 30 juta dari apa dari kumparan lumayan buat KPR jalan rumah oke 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 kalau kita kok jadi lebih banyak ngomongin tentang di luar ini ya novel ini namanya semula keren semula keraja jadi hal-hal di luar itu yang lebih asyik lebih asyik daripada daripada kalau kita ceritakan semuanya nanti orang ya nggak perlu baca 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 nah ini sudah agak lama ya kita mbak agak lama kita bahas sudah dimiliki berapa nih sudah setengah jam kayaknya saya ingin saya ingin apa mau lebih kembali ke naskah ya iya ke teks ya ke buku menurut kamu segar nggak ini kita kan kita kan novel-novel kita itu diselimuti apa dikelilingi dengan 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 karya novel etnografis ya etnografis atau istilahnya istilahnya orang lokalitas lokalitas halitas ini masuk lokalitas enggak lah enggak ya enggak ya dan menurutmu bagaimana ya menurutku kalau enggak asyik sih dalam arti kita perlu juga tawaran lain dalam sastra Indonesia yang tidak melulu tentang lokalitas gitu kan kita kita harus punya karya-karya lain yang coba menceritakan hal-hal lain yang yang bukan cuma lokalitas melulu gitu ya kan dan di disini aku aku bilang di novel ini ya satu dia ingin bicara tentang sejarah sastra Indonesia tentang tokoh apa penyair obscur Rudy Rodom yang ternyata brengsek-brengsek juga ya apa semua penyair brengsek sebenarnya enggak juga ya enggak dia kan penyair juga jadi obscur brengsek juga enggak lah oknum lah oknum oknum eh enggak ngomong kamu udah bahasanya kayak bahasa-bahasa apa polisi nah satu dia bicara tentang sejarah sastra Indonesia dia pengen mengangkat mungkin apa ibar kata Rudy Rodom ini kan cuma apa ya contoh bahwa ada penyair-penyair obscur di luar sana yang tidak dianggap ya kan yang tidak dimasukkan dalam sejarah sastra Indonesia gitu itu yang pertama yang kedua aku melihat dia ingin bercerita tentang apa ya proses pendewasan diri seorang tokoh ya tokoh yang mencintai sastra Indonesia ya kan tokoh yang apa sebenarnya juga mencari jadi diri juga gitu saya melihatnya si tokoh soda api ini ya mencari mencari jadi diri juga dia sampai art meninggalkan apa skripsinya untuk mengejar pesan eh sini ya inginan sih Naskaito Naskaito gitu kan kemudian juga ya dia dia coba mengangkat tema-tema lain ya si Cobra misalkan ya kan teman-temanku aku kalau komentar dia kan bahwa ini mengangkat sastra Indonesia gitu ya temanya ya saya terlalu 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 kecil gitu ya skopnya kalau macam membahas tentang sastra Indonesia seharusnya dia akan kembali ke masa lalu dia pergi ke apa dia pergi ke Dewan Keseng Jakarta terus dipilih ke tempat-tempat yang menurut 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 sejarah sastra Indonesia itu bagian dari sastra seharusnya dia datangin lah Oh itu menurutmu ya iya dia bergulat dengan disitu dengan cerita juga ke DKAJ kan disitu Dewan apa tetepnya datang datang doang kalau enggak salah datang ya Iya datang dia jadi apa Dewan ke aduh kamu lupa sih gimana nih Aduh jadi saya eh yang ini secuai dari sastra Indonesia lah yang yang dia jadi menurutmu harusnya enggak cukup enggak cukup enggak cukup enggak cukup harusnya bisa lebih tebel ya kalau lebih tebel agak bisa lebih mahal juga iya ini mahal enggak ya murah 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 jadi kalau kalau kau ya di sini aku aku mau mau nanya kamu baru di buku dia ini percakapan si dia dan si bodi ini sering apa mengambil pusi-pusi Indonesia Oh iya Oh iya si busi sastra Indonesia gimana itu itu oke sih Oke tapi karena lebih juga sih lebih juga ya gitu kayaknya orang sefanatiknya masa-masa Indonesia obrolnya nggak sampai bales-balesan puisi ada-ada loh ada-ada memang ada tokoh seperti itu ada memang mau mau tapi kalau mau kita menarik ke mana ya enggak usah ada kayak gitu ada gitu ada gitu lah ada orang kalau ngomong dia ngutip kok kutipan-kutipannya orang menurut ini itu sama juga kan ya ya tapi menurut saya Bagaimana sih di sinarator ya dia mengangkat karakter seperti itu menurutnya menarik ya menarik jadi tidak tidak flat lah tokoh-tokohnya terutama buat pembaca sastra Indonesia dia akan merasa apa related ya ya related ada alusi-alusi dengan teks lain gitu ya jadi ketika mengingat sesuatu lah mengingat penyair air airnya penyair siapa lagi yang dia ah terus siapa lagi harus aneh-usani gitu kan si siapa itu sih di aset katek pamannya dan sastro-sastro wargo itu udah pastilah itu kan iya ngepensinya sih dia-sia dia-sia dia-idola idolanya dia-idolanya 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 kan nah selain itu aku juga sebenernya nemu apa diberapa bagian si dia ini juga mention Ernest Hemingway di satu bagian dia cerita ah kamar kosnya itu tempat yang terang dan bersih nah itu kan sama kayak judul cerpennya Hemingway ada cerita tentang jangan-jangan buku ini adalah apa eh kumpulan apa karya orang yang lain ya ya mungkin dia pengen mencoba apa ya menaburkan teks-teks lain dalam novelnya lah eh dia menaburi ya menaburi garam-garam kutipan garam kutipan garam kutipan terus ada-ada di bagian ketika si Soda ini pagi tidur dia bermimpi tentang singa-singa itu kan di itu kan ending lelaki tua dan laut kan si Pak tua itu ngimpi tentang singa-singa kan ya ya mungkin ada lagi yang saya saya enggak apa enggak enggak gitu ya tapi itu menurutmu tokoh-tokoh yang mengapa eh kayak gini karakternya itu sesuai enggak dengan apa yang dimimpikan misalnya ada itu sih siapa yang sering kutip-kutip puisi siapa siapa yang sirip kutip siri bodi bodi ya nah si bodi ini karakternya kan karakter dia penyair kan penyair jadi kan bisa lulus jadi petani kan sesuai kan sesuai kan sesuai kan tahu lupa sesuai kan dia penyair wajar lah dia bisa mengutip banyak gitu ya wajar wajar aja aku maksudnya eh karakternya kuat terlalu gitu pas ya terus di yang tadi siapa itu yang mimpi-mimpi tadi itu si Soda si Soda Hai muridmu si Soda mimpi seperti itu apakah dia sesuai enggak dengan karakternya jangan-jangan dia mimpi begitu tapi dia enggak enggak pernah baca ya enggak tahu disitu kan enggak disebutkan enggak enggak sebutkan ya enggak enggak tahu seingatku sih dia nggak bilang dia baca enggak sebutkan ya enggak ya jangan dia menyebut Hemingway padahal dia enggak pernah baca itu maksud saya karakternya tapi menurut sini eh sebab akibatnya dalam penulisan Oke ya sudah selesai itu ya ya sebab akibatnya Oke jadi ini logika sebab akibat cerita toko selesai selesai dan Oh ya terkait gaya penulisan menurutmu ada enggak sih pengaruh selain kamu bilang kan tadi Oh di novel ini dia sudah enggak se-ego ya enggak se-ego rendahnya sedang dia mencoba menurunkan egonya gitu ya jadi kalau dicerpainya mungkin narkot sangat-sangat cerewet juga mencoba eksplorasi banyak luar sih beberapa teknik penceritaan gitu ya Nah di sini kan menurut bukan sudah sudah enggak terlalu seperti itu gitu ya Nah menurutmu ini ada pengaruh nggak sih karena dia kan sekarang jadi jurnalis gitu ya bekerja di apa jurnalistik kira-kira itu mempengaruhi juga enggak gaya menulisnya dia gitu mungkin ada ya mungkin ada pengaruhnya tapi kalau itu kan dalam bentukan ya dalam bentuk itu jurnalist kan dalam bentuk non-fiksi ya mau saya masuk ke dalam arti ada mungkin sih dalam jurnalis itu kan apa ini perlindungan di perlindungan hanya berusaha untuk menunjukkan menunjukkan menampilkan gitu kan kalau di 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 Novak ini bagaimana menurutmu eh pertama itu dia itu disini show yang gitu ya walaupun ada telinya tapi enggak terlalu dominan ya misal eh kalau sedangkan dicerpenya kayaknya telinya banyak ya ya cerewet lah Cerewet ya seharusnya Cerewet disini enggak enggak disini percakapannya banyak gitu kan kalau udah eh ada eh ada juga telingnya lah ada tapi tapi mau saya penceritanya sudah beda gitu sudah beda sudah beda sudah beda mungkin pengaruh dari menulis itu juga ya bergaul dengan dunia jurnalistik ya ya itu pengaruh lah pengaruh pengaruh ya pengaruh jurnalistik berpengaruh terhadap terhadap kemulisan ya mungkin nanti tanya langsung lah kamu ya itu tidak perlu ditanyakanlah entar deh entar deh tanya Jul yang paham Jul lebih tahu Jul lebih tahu yang kayak gitu kan apalagi kalau kalau misalnya ya misalnya kalau kamu ditanya di tahun 2022 apakah buku ini kamu akan merekomendasikan kepada banyak orang nggak kepada orang teman-teman nggak saya buku yang sebetnya dibaca tahun ini tahun bukunya siapa sih gitu jujur lah nggak apa-apa awal tahun ini memang belum banyak belum banyak ya belum kamu bisa-bisalah rekomendasikan buku ini ya bisa lah menurutku buku ini tipis kodam arti mungkin sekali duduk sehari kita baca juga selesai ya Fahra ya sekali duduk sekali sekali baring sekali baring sekali tidur selesai gitu dan aku pikir apa novel ini ya nanti kita bilang memberikan kesegaran tema dibandingkan novel-novelnya yang banyakan bicara tentang lokalitas gitu kan kemudian juga buatku sih cara menulis dia ya ya asik aja gitu asik walaupun mungkin nggak enggak se-se-apa serumit ya serumit jadi cerpen-cerpennya di bakat menggonggong gitu kalau menurut itu gimana saya sih Oke tidak ada masalah dengan ini saya menikmatinya menikmati menikmati ini tidak ketika ada karya dan kita mengerjit menyengit 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 apa sih tiba-tiba heran gitu ya heran dengan logika alurnya ceritanya itu bermasalah kan ya gini lain paling ini istilahnya kalau saya dikasih novel ini disuruh baca saya akan selesai bacanya silahkan bacanya nikmatilah tetap menikmati menikmati selesai baca itu karena ada novel yang ketika saya diminta baca saya sampai harus aduh menguatkan hati dan pikiran dan tenaga gitu ya untuk menyelesaikannya gitu ya enggak usah kamu enggak sebut enggak usah sebut judul enggak usah sebut judul tapi tapi ada yang kayak gitu dan menurutku sih novelnya ini enggak kayak gitu gitu aku cukup menikmati dan bisa menyelesaikannya sampai akhirnya kalau dari skor lah kita kasih skor lah Farah ala-ala goodreads kalau saya tiga lah tiga ya cukup lah kalau saya sih tiga setengah tiga setengah ya tiga setengah tiga tuh sudah suka kan sudah suka ya kita suka kalau dalam arti kan sudah melibihi dua kan sudah jadi iya nanti kita nanti kedepan kita akan bahas eh lokalitas atau etnografis nanti kenapa sih kenapa sih eh ada istilah atau julukan seperti itu akan Apakah itu mainannya orang Jakarta nantilah kita bahas nanti kita di tempat lain ya tempat lain ya oke oke Terima kasih